makin jauh jarak perantuan, itu makin ulet seseorang umumnya daya adaptasinya terhadap situasi itu semakin kuat karena jauh dari orang tua, jauh dari saudara jadi banyak permasalahan diselesaikan sendiri makanya itu kenapa bangsa Tiongkok itu sekarang dipredisikan menjadi bangsa pusatnya peradaban karena rakyatnya sangat banyak dan nyebar di mana-mana ada di Afrika, di Amerika, Amerika Latin maupun di Eropa sedangkan kita ketika mau menguliahkan anak jauh saja di luar kota atau di luar provinsi atau bahkan misalnya anak kita keterima kerja di luar pulau kita merasa keberatan karena khawatir terjadi apa-apa dengan anak kita tersebut itu karena kita terbiasa kumpul bersama ada tradisi yang menyatakan bahwa makan nggak makan yang penting kumpul jadi makanya bapak, ibu dengan anak-anaknya yang sudah berkeluarga pun tinggal di sekitar rumahnya semacam ada kebersamaan itu memang semacam ada kegembiraan ketika selalu bersama dengan anak dan cucu tetapi umumnya kemandiriannya akan berkurang karena kurang dikit minta ke orang tua kemudian saudara yang lain iri misalnya ya jelas ada potensi konflik yang lebih tinggi ketika kemandirian itu tidak ada atau terlalu sering kumpul bersama karena ketika nuklir family atau keluarga inti itu memang harus mandiri ya memang lebih baik jangan terlampau dekat ya mungkin masih satu kota tapi beda perumahan misalnya jadi ketika anak kita mau kuliah jauh itu memang tidak semua hal bisa terkendali pergaulan sekarang mungkin memang sedikit agak lebih rentan terhadap pergaulan bebas atau gimana-gimana ya cuma kita tuh sebagai orang tua itu fungsinya sebagai busur panah yang meregangkan anak panah anak-anak kita semacam anak panah itu sekuat mungkin supaya anak-anak kita anak panah itu bisa terbang jauh tinggi tetapi anak panah yang saya maksud tadi bukan anak panah yang kita tujukan kemana misalnya kita maksa anak kita jadi profesi tertentu entah itu polisi atau dokter ataupun yang lain misalnya kita panahkan sesuai dengan keinginan orang tua itu juga menurut saya tidak baik anak panah anak kita itu seperti anak panah tetapi yang punya sayap jadi anak-anak kita itu anak-anak yang punya masa depan sendiri ketika masa dewasanya nanti jadi kita tidak boleh mengarahkan anak kita sesuai keinginan kita tergangkan aja sekuat mungkin ketika sudah memiliki kekuatan terbang yang jauh dia akan terbang sendiri untuk menuai kehidupannya sendiri masing-masing anak-anak kita berhak dengan kebahagiaan dan masa depannya sendiri jadi kita tidak boleh memaksa anak-anak kita harus selalu dekat dengan kita biarkan anak-anak kita menempuh keberaniannya dan kemandiriannya sendiri terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!